Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Herman Elektro Di video kali ini saya mau review sebuah power shopper ya Yang baru saya beli kemarin ya Ini pesanan ya dari teman subscriber yang berada di Cibinong Minta dibuatkan shopper aktif ya Dan ini untuk powernya Power shoppernya saya pesan kemarin ya di toko online Untuk harganya ini kemarin saya beli 190 ya Belum termasuk ongkir ya Dan ini dia ya DMS009 500W ya Shopper amplifier ya Dari produk platinum ya Oke kita akan review ya Dan nanti kita akan coba seperti apa untuk hasil suaranya ya Karena ini saya pertama kali ya Mau coba ini Dan nanti saya akan pakai speaker 12 in ya Permintaan dari yang pesan ya Dan nanti akan saya coba memakai speaker 10 in dulu itu ya Nah ini dia untuk powernya ya Seperti ini bentuknya Ini memakai finalnya Toshiba ya Dua set dan untuk bagian power supply ini masih kosong ya Oke ya ini untuk elikonnya saya beli dua buah 10.000 mikro 50 pol ya Kalau buat teman-teman bisa lebih ya Lebih dari ini juga gak apa-apa ya Bisa memakai 10.000 mikro 80 pol bisa ya Karena disini saya menyesuaikan dengan budgetnya ya Jadi saya memakai yang 10.000 mikro 50 pol ya Dan nanti kita akan pasang disini ya Dan ini untuk diodanya juga ya Karena juga belum ada ya Ini saya sudah beli juga Ini untuk dioda sisirnya saya beli yang 35 ampere ya Untuk dioda sisirnya Dan juga trapo nya ya Saya pakai trapo yang 5 ampere Oke ya kita akan langsung rakit saja ya Dan kita akan tes nanti suaranya seperti apa ya Untuk power show proper ini Ini 500 watt ya Ini masih benar-benar baru ya Belum dibuka Saya belum tes juga seperti apa Karena ini juga baru pertama kali saya Pakai yang ini Kita akan bongkar saja ya Ini untuk bypass ya Normal dan lipas ya Dan disini juga ada potensio ya Ada potensio Untuk frekuensi ya Ini untuk frekuensi Dan ini untuk Belum musuh propernya ya Ini ya Ini untuk Frekuensinya ya Oke kita akan langsung rakit saja Untuk bagian Power supply nya ya Ini bagus juga ya Kita akan tes seperti apa Hasil suaranya ya Untuk pendingin juga lumayan tebal ini ya Tapi nanti saya akan tambahkan pendingin lagi ya Ini tebal juga nih Sekitar 5 mili ya Ketebalannya Oke kita pasang dulu untuk Elko nya ya Oke ya kita pasang ya Disini Disini Ini Ini ada contohnya ya Buat teman-teman yang masih mulai Ini udah ada Skema nya Tinggal pasang aja ya Min plus nya Dan kita pasang juga untuk Dioda nya ya Dioda sisirnya Ini jangan sampai terbalik Disini juga ada Min plus nya ya Untuk diodanya nih ya Ini untuk plus nya Dan ini untuk min nya nih Nanti yang ke Terapo ya Atau PAC nya ini ya Untuk DC nya ya Pasang dulu Nah seperti ini Seperti ini Kita tinggal solder saja ya Untuk kakinya Jangan lupa untuk penyebaran nya Benar-benar yang kuat ya Oke ya Ini sudah tersonder semua ya Kencang Kita akan potong Untuk kaki-kakinya nih ya Yang panjang Oke ya Cek dulu ya Sebelum Kita mencobanya Apakah sudah Benar-benar kencang Oke Kemudian kita akan pasang Untuk kabel AC nya ya Oke Ini saya udah siapkan ya Untuk kabel nya Ini memakai CT Sampai 25 Sampai 35 Pol ya Tapi nanti saya akan coba Di Pol kecil dulu ya Oke ya Untuk pemasangan kabel nya Sudah selesai ya Kita akan pasang untuk kabel Input nya dulu ya Ini untuk input nya disini ya Ini ada R Ground dan L ya Ini pasang disini ya Kita akan pasang input nya dulu Biar nanti untuk Mencobanya lebih enak ya Ini saya juga udah bikin Untuk bagian panel nya ya Ini begini sendiri ya Untuk panel nya ini Saya bikin untuk input nya Dua Macem ya Nantinya mau pakein atau Yang ini kan Biar bebas ya Dan ini untuk Pulu mau Supu part dan juga Buat Frekuensi ya Dan ini nanti untuk Bypass nya ya Nah ini untuk On off nya ya Dan ini nanti untuk kabel AC nya Oke kita pasang dulu Oke kita Sovere dulu ya Oke untuk pemasangan kabel input sudah selesai ya Kita akan pasang untuk kabel output speaker nya ya Ini untuk speaker nya ya Ada disini ya Ini ada di tengah Dan untuk ground nya ada disini ya Ini dekat Elko ya Kita pasang dulu untuk bagian plus nya Oke ya Untuk pemasangan output speaker nya Sudah selesai ya Kita rapihkan ya Buka solderannya ini Oke Ini untuk output dan intinya Sudah selesai ya Kita akan pasang untuk Kabel AC nya ya Atau kabel yang ke traponya ini ya Saya akan memakai 25 port dulu ya Untuk dicoba Oke ya Untuk pemasangan kabel yang ke traponya Sudah selesai juga Ini sangat mudah sekali ya Untuk pemasangan nya Kita akan pasang untuk Kita akan pasang untuk Kabel AC nya ya 0 dan 220 ya Untuk percobaan saya memakai Kabel AC yang pendek dulu Oke Untuk pemasangan kabel AC nya Sudah selesai juga ya Kita tinggal Tes Untuk suaranya Seperti apa ya Oke kita akan Langsung tes aja ya Seperti apa Untuk suaranya ya Kita conokkan dulu Ya kita coba ya Ya mantap ya Oke suaranya oke banget ya Ini belum saya style pakai musik ya Kita akan Coba pakai musik ya Tangan putar musik dari HP saja ya Oke musik yang aman-aman saja Oke mantap sekali ya Karena ini sepooper ya Jadi suaranya hanya Hanya suara Bentuman pas ya Hmm епis Nah Super oke teman-teman ternyata memang luar biasa ini ya teman-teman mantap sekali suaranya sangat menggelegar sekali ya untuk suaranya enggak kecewa kalau teman-teman ingin merakit atau membuat super aktif ya memakai ini ya sangat mantap ini saya sudah membuktikan ya karena ini saya pertama kali memakai ini ya dan ternyata memang luar biasa top oke teman-teman ini untuk hasilnya tadi ya ini pesanan dari teman subscriber yang berada di Cibino ya oke saya akhiri dulu video hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi ya